Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad, wa ma'a ba'd. A'udhu billahi minash shaytanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah, nuhyi yang menghidupkan al-mawta orang-orang yang mati. Wa anak tubuh, dan kami mencatat, ma'apa-apa qaddamu yang telah mereka kerjakan, wa'atharuhum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. A'athar, bekas-bekas. Wa kulla syayin, dan segala sesuatu, ahsainahu kami mengumpulkannya, fi imamim mubin, dalam kitab mubin yang jelas. Sebelum kita baca tafsir dari kitab, ada penafsiran yang sangat bagus. Dari al-habibul imam, al-gutub Hasan bin Saleh al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh itu, isnat kita sampai kepada beliau. Beliau guru dari al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Abtas. Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Abtas, guru dari Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Habib Ali, guru dari Mawlana al-Imam al-Habbar al-Gutub al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Al-Faghi. Imam al-Habbar guru dari sahabimam, sahabimam guru kita. Beliau punya makna unik, katabu beliau, fi imamim mubin, ayy al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, Segala sesuatu kami, Allah, mengumpulkannya di Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Luar biasa sekali. Berarti, kalau kita melihat Sayyiduna Adam alaihi wa sallam memperoleh istifa pilihan dari Allah, maka istifa itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau kita renungkan Allah ta'ala memberikan keistimewaan kepada setiap satu dari 124 ribu nabi. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada mereka, ijtamaat fi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Kalau saya ada nazar alias alias tafakkur alias renungan harian begini, mungkin sudah sering saya aturkan kepada ikhwan tentang tafakkur saya ini, tapi tidak mengapa diulang lagi. kalau saya melihat wali seperti alimam Abdul Hassan al-Shadiri saya baca manakib beliau, itu setiap manakib min manakibihi radiyallahu ta'ala anhu mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sebab setiap manakib setiap keistimewaan yang ada di diri satu wali pasti hal itu satu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waziyada dan lebih dari itu. Lain dari itu si wali juga istamadda min nurihi sallallahu alaihi wa sallam itu jelas. Jadi umat Nabi kalau merenungkan karamatun min karamati awliyai umati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan menyebabkan dia teringat kepada ayat wukullah syai'in ahsainahu fi imamin mubin yakni fi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalau kita rabah dari tafakkur ke ulia ke ulama ke ahlul ilim imam syafi'iqah imam malik imam mubu hanifah imam ahmad bin hambal atau yang agak kebawah imam ghazali begitu pikiran anda tertuju kepada manqabatun min mana qibihim otomatis manqabat itu ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waziada tapi jelas lebih tidak mungkin sama sebab mereka bukan abi waziada lebih tetapi ingatan kita kepada mereka menyebabkan kita teringat kepada wakulla shay'in ahsainahu fi imam mubid maka siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ketika dia hobi menelaah mempelajari mengutak atik riwayat saya katakan mustahil kalau cara berpikirnya benar dia bisa terlupa dari wakulla shay'in ahsainahu fi imam mubid ya'ni fi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu kalau kita tafsirkan dengan penafsiran syay'in al-imam al-gutub al-habib hasan dan soleh al-bahar juga saya dapat riwayat dari al-marhum al-sayyid abdurrahman al-idrus situ pondo salah satu alumni lama darulah hadith beliau bilang sering beliau mendengar al-imam al-habbar al-gutub al-habib abdul gadir bin ahmad bin rugi bertawassul dengan al-habib hasan bin salih al-bahar pakai kata-kata gini bijahi sayyid jufri itu maksudnya hasan bin salih al-bahar Allah yanfa'uni wa'iyyakum wal-ahbab wadhuriyyah min barakatihim wa asrarihim fidarini amin sekarang kita baca penafsiran ulama inna nahnu sesungguhnya kami Allah nuhjil mawta menghidupkan orang-orang mati ayy fil qiyamati yakni pada hari qiyamat au fil qabri atau dikubur dijawabi munkarin wanakir untuk menjawab pertanyaan dua petugas kubur malaikat munkarnakir munkarnakir ini tidak bisa dibayangkan seperti apa mengerikannya kedua malaikat ini karena tidak akan terbayang tolong diingat qo idah setiap ilim min ulum il barzakh setiap ilim min ulum il qiyamah setiap ilim min ulum il jannah awil nar kalau dibayangkan natijahnya khoyal khayalan tidak bisa dibayangkan tolong diingat saya sering mendengar orang membayang-bayang gak bisa ya boleh aja silahkan untuk memunculkan khauf tentang azabul khabr memunculkan khauf rasa takut tentang azabul nar atau kebalikannya memunculkan syauk syaukun muklik kerinduan yang sangat ke surga silahkan saja tapi jadinya khoyal itu kita hanya bisa beriman bahwa munkar wanakir sangat mengerikan seperti apa tidak bisa dikaya-kaya gak ada contohnya gak bisa tidak bisa kita hanya bisa beriman iman itu memunculkan khauf itu saja untuk seperti apa gak bisa gak bisa sebab munkar wanakir ini urusan berzakh kita tidak pernah ke sana kita bisa membayangkan dan tidak diperintahkan membayangkan gak ada perintah takhayalu fi munkarin wanakir gak ada kita hanya punya kewajiban iman beriman ada munkar nakir ada jannah ada nar ada syurat ada azab al-qabr ada na'im al-qabr kita diwajibkan iman kalau seperti apa tidak ada kewajiban ke sana atau ada tafsiran lain nuhyil mawta itu nuhyil kulubal mayyitata biindharik inna nahnu sesungguhnya kami Allah nuhyil mawta kami Allah menghidupkan hati hati yang mati dengan indharnya Nabi Muhammad s.a.w. Al-Rasul s.a.w. basyiran wanadhira membawa dua bisyarah dan indhat ada berita gembira diberi surga siapa yang tunduk patuh kepada Nabi Muhammad dan diancam dengan neraka siapa yang ingkar menentang kepada Nabi Muhammad s.a.w. boleh juga untuk tambahan takfakur dari hebatnya Rasulullah s.a.w. itu sampai bisa digandeng dengan Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tunduk ke Nabi Muhammad sama dengan tunduk kepada Allah ancaman Nabi Muhammad sama dengan ancaman dari Allah ini hebat Nabi Muhammad s.a.w. meskipun paling sempurnanya makhluk tapi tetap abd abdun min ibadillah bisa digandeng fasara ancaman Nabi Muhammad ancaman Allah bisara Nabi Muhammad bisara Allah janji Nabi Muhammad janji Allah kalau Nabi Muhammad mengatakan sesuatu pasti terjadi sama saja dengan sesuatu itu dikatakan oleh Allah ini hebat sangat hebat Rabbul alamin dengan abdun min ibadihi bisa digandeng tetapi tetap Allah muluhiyah rububiyah lillah Nabi Muhammad tetap rububiyah pengabdi setia yang tidak pernah cacat Ya khabatan men men umati Muhammad mendapatkan syafa'ah beliau bihukmil irthi mendapat warisan agar mampu menjadi abdun khalisan salihan bish bishafat bihukum bishafatih bishafatih